Yang ingin saya bahas di sini adalah hati-hati saat kita mau menggunakan asbest gelombang bukan karena masalah unsur yang dapat memicu sel kankernya tapi yang perlu dihati-hati adalah kita harus tahu bahwa yang namanya asbest itu punya pori-pori kecil Video ini dipersembahkan oleh paramudita.com Berhidroponik menjadi semakin mudah Halo, disini saya ingin menanggapi ada beberapa postingan teman-teman yang saya lihat baik di paramudita community maupun di komunitas lain tentang penggunaan asbest gelombang sebagai instalasi hidroponik Menurut saya secara logika memang cukup masuk akal karena dengan bentuknya yang gelombang kita bisa menata rohwul dengan lebih enak, lebih fleksibel arah air juga bisa tertata dengan baik sepertinya memang masuk akal tapi ada sedikit resiko yang harus kita pahami bersama Pertama, memang saya tahu ada beberapa bidang dari sisi medis itu tidak disarankan penggunaan asbest lagi karena ada kandungan yang disini dapat memicu sel kanker yaitu kandungan magnesium hidroksida itu betul tapi disini saya tidak ingin membahas masalah kankernya saya ingin menggarisbawahi adalah berbahayanya menggunakan asbest gelombang untuk instalasi hidroponik Anda tidak perlu khawatir yang berhubungan dengan magnesium hidroksidanya atau pemicu sel kankernya karena tidak semudah itu kok tanaman itu bisa mengambil unsur itu masuk ke dalam tubuhnya itu penjelasannya cukup panjang karena nanti hubungannya dengan berat atom dan lain sebagainya saya tidak membahas itu anggap saja itu sesuatu yang cukup aman lah tidak terlalu beresiko tapi yang ingin saya bahas disini adalah hati-hati saat kita mau menggunakan asbest gelombang bukan karena masalah unsur yang dapat memicu sel kankernya tapi kalau kita mau mengamati baik asbest gelombang yang gelombangnya kecil maupun besar kan ada dua macam yang gelombangnya kecil dan yang gelombangnya besar yang ideal untuk hidroponik sebetulnya yang gelombang besar karena tempat tumbuhnya akar jadi lebih leluasa tapi yang perlu dihati-hati adalah kita harus tahu bahwa yang namanya asbest itu punya pori-pori kecil yang tidak akan ada yang namanya asbest itu betul-betul mulus tanpa pori-pori jadi pori-pori itu bisa menjadi tempat persembunyian jamur, lumur, dan lain sebagainya yang sangat-sangat ideal apalagi bila dia aliri air kalau kita perhatikan di gendeng-gendeng rumah yang masih menggunakan asbest gelombang kita bisa melihat bahwa asbestnya itu semakin lama semakin ada lapisan lumut nanti bisa hijau atau kalau sudah mati warnanya menjadi lebih hitam bahasa gampangnya akar dari lumut itu bisa masuk ke dalam pori-pori sehingga itu tidak mungkin bisa hilang nah itu yang harusnya lebih berbahaya dibanding dengan magnesium hidrolsida yang menjadi pemicu sel kanker itu karena dengan adanya spora jamur, spora lumut yang tinggal menetap di pori-pori itu itu yang membuat pada saat mereka dialiri air mereka akan tumbuh lagi tidak semudah itu mati nah, karena mereka tumbuh itu akhirnya dapat mengganggu pertumbuhan tanamannya sendiri nanti bisa menyebabkan busuk akarlah dan lain sebagainya jadi, untuk anda-anda yang tidak terpaksa benar-benar tidak terpaksa lebih baik jangan menggunakan asbest karena memang sangat-sangat tidak ideal kalau misalkan anda terpaksa mau menggunakan asbest gelombang saran saya, anda bisa melapisi asbestnya itu dengan semacam plastik anda bisa menggunakan plastik UV juga sehingga tidak bersentuhan antara air dengan asbestnya itu sendiri jadi, karena ada plastiknya di situ jadi, jamur, akarnya jamur, spora jamur atau lumut itu tidak bisa menempel terlalu kuat sehingga begitu kita bersihkan, semuanya bisa larut dengan baik jadi, yang perlu dihati-hati bukan masalah pemicu kankernya tapi, lebih yang saya amati adalah pertumbuhan jamur dan bakteri bisa juga bakteri, juga lumut yang akan sangat-sangat sulit dikontrol kalau kita menggunakan asbest ini kasusnya sama seperti teman-teman yang menggunakan bambu sebagai instalasi entah DFT atau NFT ada beberapa teman juga saya lihat ada yang posting dan biasanya posting itu cuma sekali atau dua kali selebihnya mereka sudah menghilang entah kemana karena memang sangat-sangat tidak ideal dasarnya adalah sangat sulit untuk membersihkan yang ada di dalam dan pori-pori dari bahan itu sendiri semoga ini bisa jadi manfaat saya Endri Tang Salam Satu Tandon selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih sudah menonton!